Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini saya akan coba perangkan ya tentang pengantar wawasan industri kreatif ya sejarah garis besar based on journal dari Zornoni Ya, jadi materinya tentang seni bertemu ekonomi gitu ya pengembangan ekonomi kreatif asal mula kreativitas individu sumber daya kreativitas dan ekonomi kemudian analisis perbandingannya bagaimana sekarang coba kita lihat yang pertama yaitu tentang arts meets economy gagasan yang menarik bagi sebagian orang dan penghujatan bagi yang lain tergantung pada apakah anda percaya atau tidak ya, gagasan yang menarik bagi sebagian orang dan penghujatan bagi yang lain ini ya ada satu pertentangan ya tergantung pada apakah anda percaya atau tidak bahwa nilai ekonomi ada hubungannya dengan nilai artistik nah ini jadi ada satu perdebatan gitu ya di awal mula perkembangan industri kreatif jadi orang-orang ekonom itu melihat nilai artistik ini satu yang intangible yang sulit dilihat dinarasikan oleh apa ya dinilai gitu ya sehingga ini agak 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 sulit gitu ya dipegang oleh sebuah industri atau ekonomi gitu ya suatu pasar gitu bagaimana menilainya bagaimana memperlakukannya harganya berapa karena sangat relatif gitu ya bukan objek yang bisa kita hitung gitu ya kalau anda membuat sebuah permen gitu ya anda bisa lihat itu berapa harga gulanya berapa per kilo anda habiskan untuk berapa dalam suatu permen anda habis berapa kilo berapa takarannya profesinya pakai mesin apa berapa harga mesinnya gitu ya itu bisa terlihat tapi kalau seni ekonomi kreatif ini sesuatu yang abstrak gitu ya sehingga ini menjadi sesuatu yang pertentangan jadi anda lihat itu gagasan yang menarik bagi sebagian tapi dihujat bagi yang lainnya gitu ya sebelum anda lihat lukisan Mona Lisa yang berapa harga lukisan Mona Lisa itu kemudian anda lihat sebuah konser gitu ya konser musik berapa sih tiket konser musik gitu ya berapa orang orkestra disitu ya dan berapa biayanya berapa yang bisa dibagi gitu ya sebagai V seorang violin seorang kondektur apa komposer gitu ya komposer gitu ya dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat intangible gitu ya sebagainya kalau anda beli Mona Lisa kan tidak hanya membeli kanvasnya catnya bingkainya tapi ada suatu cerita disitu yang membuat itu semakin mahal gitu juga anda bisa melihat satu kisah legenda ya opera gitu ya judulnya torandot t-o-r-a-n-t-o-t gitu ya ini sangat famous sekali gitu ya kayak Romeo and Juliet gitu ya tapi ini sering dipentaskan ya di apa dalam konteks pementasan Chinese gitu ya bahkan pernah dipentaskan di Forbidden City gitu ya dan kalau anda lihat dari kostumnya dari artisnya dari propertinya itu sangat mewah sekali gitu ya bahkan kalau dipikir-pikir apakah cukup gitu ya tiket penonton itu untuk mengganti semua biaya produksi ini gitu ya dan memang tidak gitu ya ketika saya berdiskusi dengan salah satu profesor saya yang memang berkecimpung di bidang ini khususnya di Taiwan ya itu memang tidak 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 sesuai antara biaya produksi dan biaya tiket masuknya makanya seni di beberapa negara khususnya di Taiwan yang pernah saya tahu ya itu disubsidi oleh pemerintah jadi bayangkan anda pemerintah harus mensubsidi harus mengeluarkan uang untuk sebuah seni bahkan sehingga anda bisa paham bagaimana ekonom pada saat itu ya melihat seni itu sesuatu yang bahkan apa gitu ya kita tidak menguntungkan tidak jelas gitu ya dan ini menjadi suatu yang problematik disitu nah itu ya torandot anda bisa googling lagi nanti ya betulnya dengan ini cagar alam candi ini kan sebuah karya seni karya situs situs peninggalan ini apakah tiket masuknya candi borobudur itu setara dengan biaya perawatannya gitu ya tentu tidak gitu ya makanya ada pemerintah juga harus memberikan subsidi untuk menjaga warisan budaya ini segala macam itu ya ada disitu sehingga ya memang kalau bicara ekonom pada waktu itu memang sangat materialistik sekali semuanya dimaterialkan lain itu memang jadi budaya barat kita sebagai budaya timur itu tidak semuanya bisa dimaterialkan gitu ya namun lambat kita jadi terbawa ke sana ambil contoh kalau anda bicara karakter superhero aja ya tokoh yang kuat kalau anda pasti akan tahu ya kalau di di barat itu digambarkan superhero itu selalu wajahnya tampan berotot badaja besar kuat bisa melakukan apapun disukai banyak wanita itu sangat materialistik sekali untuk menjadi sebuah hero di di barat itu sementara di buah ketimuran itu kita sebetulnya tidak terlalu materialistik kalau secara contoh cerita pewayangan anda tahu karakter terkuat itu bukan karakter yang tubuhnya paling besar karena kalau paling besar itu buto itu itu bukan yang terkuat di pewayangan tapi yang paling kuat itu adalah karakter yang paling kecil kalau tidak salah batara guru itu bentuknya sangat kecil sebagaimana kalau anda ini ya kalau kita bicara dunia pendekar film pendekar atau pendekar dimana ada sekelompok orang berjalan berbadan kekar bertato tapi ada satu orang di belakang yang mungkin dia tua mungkin badannya ringkih kecil jalan pelan pakai tongkat dari semua yang itu semua yang bertatuan besar itu justru seharusnya kita malah takut sama orang itu karena bisa jadi itu yang paling sakti diantara semua orang itu nah inilah perbedaan budaya barat dan budaya timur sekilas tentang itu kalau mereka sangat materialistik makanya saat itu seni itu menjadi sesuatu yang ini gak bisa dimaterialkan maksudnya kreativitas itu sesuatu yang apa ya sesuatu yang tidak semuanya bisa menerima itu sehingga tidak sedikit para ekonomi melihat makanya tadi sebagian penghujatan sebagian orang yang mengapresiasi yang jadi suatu anugerah nah jadi kalau anda lihat dari bagian ini kalau kita bikin satu lingkaran ekonomi yang satu adalah seni itu sebenarnya ada di dunia yang berbeda ekonomi bicara materialistik biaya produksi berapa kemudian ada cost segala macam karena nanti efeknya nanti sehingga anda punya wawasan bagaimana anda menghargai kreativitas anda berapa anda menghargai karya desain anda bagaimana anda mengukur sebuah proyek itu harapannya bisa kesana tapi kita belajar ini dulu dari ekonomik ini dan seni itu adalah dua dunia yang berbeda tapi memiliki irisan irisannya apa sama-sama memiliki rasionalitas ada sisi kreativitasnya meskipun ekonomi tidak terlalu tinggi tentang kreativitas tapi ada sama-sama punya metode satu sisi punya intuisi dan informalitas mungkin teman-teman kita trading dia kadang punya intuisi ini kadang berangkrut saatnya saya melepas saham mereka punya intuisi tapi seni juga intisi seperti itu dan bagian ini dikaitkan oleh Candela dan Castellani kemudian kita bisa lihat ada empat distinsi ekonomi seni ada visual arts performing arts cultural heritage dan fine arts visual art itu segala sesuatu yang terpapar oleh penglihatan performing berarti Anda tidak hanya melihat tapi bentuknya hiburan tidak selalu tentang orang perform bisa jadi sesuatu patung wayang boneka ada cultural heritage peninggalan warisan budaya ada yang berwujud dan tidak berwujud manifestasi dari budaya masyarakat yang berwujud Anda bisa lihat tadi candi yang tidak berwujud seperti bahasa kemudian tindakan ceremonial segala macam kemudian ada fine arts yaitu seni yang seluruh segmennya koleksi memenuhi kota estetika jadi ada koleksi seperti lukisan lukisan mona lisa itu fine arts yang ya onsen estetika dan sangat segmented sekali menjadi koleksi dan semakin mahal seiring berjalannya waktu jadi jadi itu adalah empat distingsi seni itu ya jadi kemudian penelitian tentang ekonomi itu pada seni visual dan seni rupiah khususnya itu ada 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 empat ini empat ruangan ini gitu ya ada pasar seni swasta gitu ya yang biasa menganalisis harga karya seni investasi kedua itu mencoba untuk mendefinisikan menghitung indeks pasar seni kemudian investasi lini ketiga itu fokus pada permintaan akan budaya dan dinamikanya kemudian investasi budaya yaitu biasanya ini kaitannya sama ini manajerial museum kalau anda berkipra disana anda akan tahu ya tentang empat kajian ini ya ada yang tentang karya seninya ada yang tentang definisi untuk indeks pasar kalau anda lihat lelangan segala macam itu harus fokus pada permintaan budaya sampai manajerial dari museum itu nah tipikal ekonomi gitu ya cultural heritage heritage itu berkaitan dengan kebijakan untuk apa konservasi perlindungan pengembangan tapi juga tujuan dan alat yang memungkinkan didukungnya danaan publik dan sosial jadi ada suatu dukungan gitu ya nah dengan demikian kita tahu ya bahwa ada peran subsidi untuk beberapa konteks oke baik nah baginda pengembangan dari ekonomi kreatif jadi setelah kunjang ganjing itu itu ekonomi saat ini terdiri dari pasar yang sangat kompetitif dimana semakin sulit untuk membedakan diri dari pesaing gitu ya jadi setelah kunjang ganjing yang tadi itu ya eranya kemudian ada era industrial gitu ya dimana banyak sekali produk-produk yang sangat bersaing gitu ya yang satu sama lainnya itu hampir mirip gitu ya tapi itu sangat kompetitif gitu ya kalau anda tahu beberapa produk gitu ya coba kita lihat jadi katanya ada pasar yang sangat kompetitif sehingga sulit untuk membedakan diri dari pesaing anda lihat era-era dimana ada produk-produk yang sebenarnya sama gitu ya tapi saat itu masih belum brand itu masih belum sangat membedakan gitu ya karena masih sekarang kita sudah tahu ya antara satu air mineral dengan mineral yang lain gitu ya mirip tapi kita tahu sudah ada terkait positioning dan sebagainya nah berkaitan dengan kreativitas ya ada istilahnya experience ekonomi gitu ekonomi tentang pengalaman membeli pengalaman jadi yang dijual pengalaman apa ya ya gitu ya jadi ada pengetahuan imajinasi dan intuisi dari kreativitas itu merupakan seberdaya yang dianggap berharga oleh perusahaan gitu ya jadi yang tadi intangible fenomen input tidak berwujud intangible terutama berbasis pengetahuan dan pekerjaan kreatif menggantikan yang nyata jadi gagasan gagasan gitu ya ketika orang yang memiliki kreativitas ya dia bisa adalah satu aset perusahaan gitu ya jadi manusia bukan bukan hanya dilihat sebagai work per hoursnya bekerja bagaimana jamnya kalau dulu di era industri anda tahu ya orang pabrikan pabrikan itu digaji berdasarkan berapa jam dia bekerja di pabrik di industri pengalengan industri apa itu digaji berdasarkan per jam gitu ya jadi tahu apa yang dikerjakan yang jelas sedangkan kreativitas ini adalah sesuatu yang unik gitu ya yang kita bahas di proses kreatif ya dimana kreativitas ini bisa membuat sesuatu menjadi efisiensi gitu ya membuat segalanya lebih baik lebih efisien solusi apa masalah bisa terpecahkan gitu ya namun dia tidak terukur gitu ya tidak terukur dalam artian luas gitu ya dan terkadang itu butuh proses butuh metode tapi tidak tidak selalu itu ya kadang ada yang bisa langsung menyelesaikan masalah ada yang menjadi bagian dari alternatif penjelasan masalah itu jadi seperti itu jadi terkait dengan kreativitas ada sesuatu yang tidak terlihat nih pengetahuan imaginasi intuisi ya dan sesuatu yang itu menjadi dianggap berharga saat ini gitu nah seperti yang anda lihat ya kopi ini adalah salah satu contoh bagaimana ekonomi itu berkembang gitu ya dari dulu gitu ya orang betul-betul menghargai satu tangible satu sesuatu yang nyata gitu ya kopi dulu menjadi komoditas dijual perkiluan dijual perkantong gitu ya membuka lapangan kerja oleh pekerja-pekerja pengumpul kopi gitu ya petani kopi itu juga dilihat bagaimana kerjaannya berapa lama dia bekerja dan berapa banyak dia bisa menghasilkan kopi gitu ya betul-betul terukul strategi gitu ya kemudian ada campur tangan industri gitu ya nah dimana manusia mulai terganti dengan mesin-mesin gitu ya kemudian yang tadinya bisa sangat menyerap sekali banyak sekali tenaga kerja pengusaha kopi menemukan inovasi yaitu mesin-mesin ini yang menggantikan itu dan lebih murah modal di awal gede tapi lebih murah gitu ya dan bisa lebih efisien makanya ini ini akan adalah satu pilihan ya bagi siapapun pengusaha gitu ya ini semua adalah pilihan ada kalau anda ingat ada diagram yang saya sampaikan ya antara sosial dan komersial itu adalah dua kutub yang saling tarik-menarik gitu ya kecenderungannya adalah yang paradigma adalah ketika ada berpikir sosial biasanya komersialnya gak dapat nih duitnya gak ada ketika ada berpikir banget tentang komersial duit banget kadang sosialnya gak ada nih gitu ya nah sementara untuk itulah saya sendiri juga bersyukur di trilogi ini kita punya satu ideologi teknosocio-preneur gitu ya sehingga socio itu penting coba anda bayangkan disini ya ketika aja menjadi pengusaha kopi ketika dihadapkan gitu ya pada satu proses produksi pilih A gitu ya anda mempekerjakan banyak tenaga kerja menggaji banyak orang tiap bulan gitu ya mengeluarkan banyak uang tiap bulan perawatan segala macam bahkan tunjangan-tunjangan gitu ya untuk proses ini ya dan orang banyak disatu sisi anda mengeluarkan banyak di awal gitu ya tapi hemat perbulannya tidak banyak dan cepat lebih cepat gitu ya tidak butuh banyak orang cuma menggaji satu orang aja untuk mengoperasikannya anda bisa cepat itu selesai gitu ya nah disinilah fase-fase inilah yang dimana nanti anda akan melihat itu ya kutub itu meskipun itu sebenarnya tidak secara gamblang secara ekstrim seperti yang saya nampaikan tadi bisa jadi ketika anda berpikir sosial anda juga tetap dapat komersialnya gitu ya tidak selalu komersial itu berarti antisosial dan tidak selalu antisosial berarti komersial atau sosial dan sebagainya bisa jadi anda berpikir komersial tapi anda juga bisa tetap berpikir sosialnya gitu ya jadi ada part-partnya tidak sekaku itu gitu ya hanya karena anda pakai mesin anda bukan orang-orang selesai enggak tapi ada ada peran-peran yang lain yang bisa anda lakukan gitu ya entah dengan dengan itu anda bisa menghemat banyak sehingga anda menerikan sekolah segala macam ya tapi itu juga tergantung ya bagaimana lingkungan itu urgen urgen yang mana kebutuhannya kalau ternyata urgennya adalah kebutuhan hidup gitu ya untuk punya uang dan makan ya maka memberikan hal-hal seperti jaringan internet segala macam itu menjadi nomor sekian gitu ya nah berkembang lagi gitu ya seera industri gitu ya menjadi jadi komoditas industrial sekarang menjadi era kreativitas gitu ya dimana kopi itu tidak dihargai lagi dengan sesuai dengan berapa kilonya dia ya per kiluan tidak dihargai dengan berapa biaya produksi berapa pekerjanya berapa apa pabrik mesin yang dia dibutuhkan tapi dihargai dengan cara yang lain gitu ya seperti ini misalkan ketika Anda beli kopi dengan satu kantong plastik penuh gitu ya sekilo mungkin Anda bisa dapat dengan berapa ya kopi-kopi di pasar mungkin 10.000 20.000 Anda sudah dapat banyak ya tapi lihat Anda seperti kopi dengan kemasan seperti ini kemudian dia ditaruh di Starbucks gitu ya ditaruh di cafe-cafe tertentu bahkan ditaruh di tempat hotel-hotel ini bisa sampai 50.000 satu botol kaca ini padahal sedikit jadi ada sesuatu yang lain yang bisa kita lihat dengan adanya kreativitas itu nilai jual nilai nilai harga itu beralih yang tadinya sangat tangible sangat materialistis menjadi ke arah value nilai gitu ya seperti itu dan dan sampai pada akhirnya Anda akan mengalami yang namanya experience ekonomi gitu ya experience itu berarti mengalami sendiri Anda mengalami pengalaman ekonomi pengalaman dimana kalau sekarang yang Anda tahu ketika dulu ya dulu ketika Anda masuk warung kopi Anda adalah raja di situ sudah di diadukkan dituangkan dicampur gulanya jadi Anda sudah tinggal duduk kopi datang Anda tinggal minum nah namun sekarang itu dilibatkan dikemas ulang sehingga Anda ya kalau istilahnya mungkin dalam satu sudut pandang ini adalah Anda harus repot-repot ambil sendiri kopinya kemudian suruh masukkan sendiri gulanya masukkan sendiri creamer disitu karena memang ada sesuatu yang dijual disitu seperti kenyamanan seperti Anda Anda bisa menentukan sendiri seperti Anda bikin sendiri padahal dia menjual sesuatu yang lain ada pengalaman bagaimana Anda membuat kopi bahkan di beberapa tempat Anda lihat bread story roti yang biasanya Anda bisa lihat dapurnya itu dari kaca Anda bisa melihat sendiri karena itu bagian dari strategi marketing memberikan suatu kepercayaan jaminan bahwa proses produksinya itu bersih jadi ada sesuatu yang lain yang pada akhirnya Anda diajak untuk mengalami pengalaman untuk bereksperience untuk bisa menikmati kafe untuk bisa tinggal disitu kerja disitu kenyaman disitu jadi ada sesuatu yang berubah value-nya berubah value yang ditawarkan sudah seluruh ini juga menyampaikannya dalam jurnalnya itu memberikan ini kuadran ini kuadran dimana dari sini Anda bisa melihat perkembangan ekonomi kreatif itu dari yang sangat commodity ekonomi komoditas ekonomi industri sampai ekonomi kreatif itu jadi kalau Anda lihat K ini maksudnya physical capital physical capital itu betul-betul modal fisik mesin pabrik kemudian NR itu natural resource seperti tadi kopi teh cengkeh kemudian L itu labor labor itu tenaga kerja para pegawai C itu knowledge pengetahuan kalau kita lihat dikaitkan dengan beberapa hal itu pre-industrial ekonomi sebelum era industri seperti tadi kopi tadi komoditas tadi sangat bergantung dengan namanya natural resource natural resource itu berarti bergantung pada berhasil tidak hanya panen kopi panen teh panen cengkeh itu disitu sedangkan labornya ya mungkin agak banyak agak lebih banyak daripada knowledge sementara knowledge tidak terlalu dipenuhkan tidak terlalu berperan physical capital ya ada sedikit ada tapi mungkin dalam mesin-mesin saja itu pre-industrial kalau Anda lihat ke-industrial ekonomi natural resource itu sudah agak berkurang karena kalau Anda lihat industrial ekonomi apa sih yang diproduksi era-era industri itu radio gitu ya mungkin atau apa sih sepatu atau kancing baju bahkan ya kalau Anda lihat benjamin button itu jadi physical capital itu lebih banyak dibutuhkan mesin pabrik gitu ya sementara knowledge-nya ya tinggal operasional saja mesin tadi labernya sudah semakin berkurang lebih berkurang daripada yang tadi di atas tadi lebih banyak sekarang lebih berkurang sementara natural resource tadi sangat berkurang masuk ke tahap berikutnya kreatif ekonomi Anda akan melihat labor itu penyerapan tenaga kerjaan itu sangat banyak sekali tinggi sementara physical capital kebutuhannya mungkin butuh apa ya butuh tapi itu agak-agak tinggi juga ya komputer atau laptop tablet segala macam itu bisa knowledge-nya juga tinggi sementara natural resource-nya jadi semakin terendah daripada dibandingkan dua yang sebelumnya tadi gitu ya nah coba kita refleksikan dalam contoh nih ini ya ketika Anda bikin sandwich Anda lihat era komoditas itu natural resource-nya itu tinggi dimana kita butuh ham butuh roti dari kandum butuh salad dari pertanian gitu tomat dan segala macam gitu ya itu natural resource-nya sangat tinggi Anda butuhkan resource alam sumber daya alam kemudian ketika Anda kita berbicara kepada industrial gitu ya industrial itu kanya itu physical capital itu sangat dibutuhkan Anda lihat dari satu produk ini aja ya tuna sarden ini ya sandwich in soybean oil ini ini membutuhkan mesin yang besar gitu ya labernya juga tetap ada gitu ya natural resource-nya apa sudah mulai gitu ya apa tetap ada gitu ya tapi tidak tidak sebanyak itu gitu ya jadi intinya disini yang ditekankan adalah se physical capital gitu ya yang Anda lihat ini ya dulu awalnya awal-awal orang manual semua tapi kalau ketika adanya mesin industri ya kaleng ini tinggal berjalan aja gitu ya orang-orang mungkin tinggal quality control aja ngecek mensortir mana yang salah mana yang rusak gitu ya dan pada sampai kita pada final nih kreatif ekonomi industri kreatif gitu ya ketika Anda lihat kenapa pertanyaan nantinya adalah kenapa industri kreatif ini menyerap banyak sekali tenaga kerja gitu ya kalau kita lihat dari satu IP IP itu intellectual property intellectual property itu kekayaan intellectual Anda yang salah satunya adalah desain karakter ya desain cerita desain karakter itu seperti Iron Man ini dimana sekarang lagi gonjang-ganjing kan Marvel dengan hak ciptanya hak kepemilikan karakter-karakter itu yang dimana terancam Avenger akan tutup gitu ya tidak tidak bisa dilanjutkan karena si pewaris dari pembuat Iron Man membuat Spiderman segala macam itu mulai menuntut minta juga haknya gitu ya ini kan karya kita kita mau share yang lebih banyak nih Marvel dapat untung banyak sementara dari pihak Marvel juga berpendapat bahwa loh kakek Anda itu pada saat menciptakan Spiderman itu kerja dengan kami gitu ya sehingga apa-apa yang diproduksi dengan jam yang kami bayar di jam-jam yang kami bayar itu menjadi milik kita itu kan menjadi satu satu polemik ya bahkan sampai sekarang gitu ya mungkin makanya itu ada ada apa ya ketika Anda menjadi karyawan gitu ya Chris Doe ini pernah pernah menyampaikan ya bahwa bos Anda itu ingin yang efisien ya sementara karyawan itu kecenderungannya adalah kalau dia kerja cepat selesai dia bisa cepat nyantai bosnya akan melihat oh kok cepat ya dia akan memberikan kerjaan tambahan gitu ya yang mana itu akhirnya membuat karyawan-karyawan itu menjadi paradoks gitu ya maksudnya karyawannya ya ngapain gue cepat-cepat ya kalau cepat-cepat nanti gak bisa santai juga kok malah dikasih kerjaan tambahan ya mending ini aja pelan-pelan santai gitu ya sehingga apa ahli itu tidak tercapai ya tadi karyawan cepat malah dikasih tambahan gitu ya lama dikomplain gitu ya akhirnya udah setelahnya seperti itu aja gitu ya makanya karyawan itu akan berbeda posisinya bila Anda sebagai owner mereka sebagai owner punya profit punya saham disitu sehingga mereka tahu bahwa perusahaan ini kalau semakin untung saya semakin untung juga gitu ya tapi kalau dia posisinya seperti tadi ngapain saya rajin-rajin ya kalau perusahaan yang semakin untung gajahnya juga segitu-segitu aja gitu kembali ke eranmen tadi ya Anda lihat kenapa kok dia menyerap banyak sekali tenaga kerja kalau Anda lihat dibalik satu karakter ini satu filmnya ada banyak sekali gitu ya orang-orang yang terlibat gitu ya baik dari visual efeknya stuntman-nya kameramen koreografer kostum designer art director storyboard artis wah banyak sekali gitu ya akan sampai kalau ada ada kan silatnya juga ada penata geraknya gitu bahkan ada kami gak hanya disitu ada managerialnya ada yang biar ngurusin gaji biar ngurusin konsumsi wah banyak sekali disitu ya jadi industri gratis itu lebih banyak menyerap tenaga kerja nah disini Anda sekarang sudah tahu ya bahwa ada tiga fase ini pra-industri dimana kita sangat bergantung pada natural resource economic industry kita bergantung pada adanya mesin alat berat pabrikasi sebenarnya ekonomik kreatif itu bergantung pada orangnya labor ini kan pegawai orangnya bergantung kepada orangnya sehingga the origin of individual creativity itu seperti yang disampaikan dari Silvano Ariati kreatifnya itu pertemuan yang berkelanjutan antara tingkat yang tidak sadar yang membuat bahan-bahan mustahil muncul dan tingkat sadar yang memiliki bahan-bahan dan bagi sebagian orang memungkinkan mereka untuk dibentuk dan diberikan hal lainnya adalah tingkat yang tidak sadar dan tingkat sadar ada yang sadar dan tidak sadar apa maksudnya ini coba kita lihat kalau kita bagi kekuadran ini conscious itu sadar unconscious itu tidak sadar emosional dan rasional kadangkan emosional sama rasional agak berseberangan ini tidak rasional tapi sangat emosional seperti orang jatuh cinta kan tidak rasional dia bela-belain berhujan-hujanan hanya untuk memberikan apa sementara kalau orang rasional ya tunggu dulu hujannya reda tapi itu kurang kurang dramatis jadi ada ada sadar dan tidak sadar coba kita lihat seperti ini emosi sikap mendapat perasaan itu ada di ranah emosional sebenarnya ranah rasional ada pengetahuan kemampuan dan rasionalitas bisa terukur bisa terhitung gitu ya imajinasi itu ada di ranah ini kadang anda tidak sadar itu muncul imajinasi dan ranahnya emosi banget dan sedangkan konkretness sesuatu yang konkret itu ada di antara rasional dan sadaran ini sehingga tadi makanya tadi ekonom dan para artis itu melihat seni sebagai sesuatu yang ini kan agak tidak sadar agak imajinatif dia tidak berwujud dan sangat emosional kadang-kadang mut-mutan sementara ekonomi bisnis itu harus rasional dan dilakukan dengan cara yang sadar jadi ada perseberangan seperti ini namun demikian kalau anda tahu irisan emosional dan tidak sadar itu menghasilkan banyak materi tanpa batas maksudnya apa ada ungkapan seperti ini seniman artis desainer komikus itu berpikir mendahului sains sehingga para ilmuwan itu mereka dalam memunculkan suatu penemuan itu harus berujuk pada artis tadi pada seminan katakanlah seperti ini ada seniman yang mengatakan membayangkan suatu puisi bahwa aku akan melintasi waktu untuk mendapatkan itu kan adalah mesin waktu lalu sains baru mencoba membuktikan mencoba ngetes imajinasi misalkan di komik komik di komik kita bisa punya koloni di luar angkasa itu kan sebuah imajinasi sains akhirnya mengejar itu bisa gak betul-betul diciptakan bisa gak kita bisa bikin sepeda melayang sains yang mengejar jadi tugas seni itu menciptakan satu milestone satu titik imajinasi sedangkan tugas ilmuwan ilmuwan tanpa imajinasi tanpa seniman dia gak akan tahu dia bisa bikin apapun tapi kalau tidak di trigger dengan adanya seniman bilang kayaknya seru deh kalau saya bisa makan tanpa haus mengunyah misalnya kayak gitu terus scientist bilang gimana ya mereka bikin caranya seniman lagi ngomong kayaknya seru ya kalau saya bisa gak usah ngelipat baju tunggu ini seniman apa pemalas gak maksudnya intinya adalah seniman seniman itu biasanya mencari sesuatu yang sangat formulatif gitu ya yang itu nanti dicari formulanya oleh si scientist tadi gitu ya membayangkan suatu kota dia bisa menyeberangi lautan ini kan suatu imajinasi sain nanti mencari itu bisa gak pintu kemana sajanya Doraemon itu ilmuwan nanti yang akan mencari melalui kaedah-kaedah teleportasi segala macam seperti itu sembar konkretness itu harus menghasilkan bahan sayangnya dia punya batasannya apapun katakanlah Doraemon bikin pintu kemana aja teleportasi sains punya batasan batasan apa batasan pengetahuan batasan material gitu ya ketika ketika apa komikus bilang ini ada vibranium gitu ya kita bikin bajunya Iron Man itu gak usah dipakai lagi tapi dari jam tangan sudah langsung jadi nanoteknologi nah ini kan si sains akan menemukan batasan kenapa kita belum bisa mencapai itu karena kita belum mendobrak batasan pengetahuan kita disitu gitu ya nah seperti ini ya kalau anda tahu ini film jadul banget back to the future kembali ke masa depan gitu ya jadi ini adalah film yang populer sekali ya sering jadikan referensi-referensi di film-film sekarang budaya pop gitu ya yang dimana salah satu adegannya adalah hoverboard gitu ya yaitu si si Mity ini Mity tokoh utama itu dia pergi ke masa depan dan di masa depan itu dia punya jaket yang bisa mengeringkan badan punya sepatu yang bisa langsung nge-press ke kakinya jadi sepatunya gak punya ukuran dipakai siapapun dia akan menyesuaikan yang mana itu sudah terwujud sekarang ya sudah ada gitu ya betul-betul dikejar oleh para ilmuwan cuman PR-nya ilmuwan belum selesai ketika hoverboard ini belum terwujud belum ada hoverboard yang melayang paling mentok cuman ada roda satu di tengah gitu ya memberikan sensasi melayang nah seperti itu tadi ya ada imajinasi ada sesuatu yang konkret kenapa? karena kita ilmuwan kita sekarang masih punya batasan material tadi gratifitas belum bisa dipecahkan gitu ya nah ini kan paling mentok gitu nah ini sudah sudah ada nih betul-betul betul-betul ini bahkan desainnya juga sama gitu ya ini kalau Anda baru tahu itu referensi dari film ini sebenarnya Iron Man kalau Anda tahu dulu pernah ini sebenarnya ada linknya ya kita record gitu ya jadi Anda bisa searching di Youtube becoming Iron Man Augmented Reality gitu ya material kita terbatas tapi ilmuwan baru bisa meraih mewujudkan itu Anda bisa pakai Baju Iron Man yang apa Mark 24 apa yang bisa terbang sendiri tangannya gitu ya terbang sampai menembal ke Anda itu melalui Augmented Reality Anda bisa cek nanti di Youtube gitu ya tapi Demasi pun menyampaikan kreativitas itu karena ini adalah sintesis dari imajinasi menjadi ada seni ada sains kreativitas itu sintesisnya gitu ya dan memiliki dua kemampuan yang disebut jenius kreativitas dia Anda lihat ini ya ini imajinasinya jadi kayak gini yang dimana itu akhirnya Google pun juga kreativitas itu saya tidak tahu ini kenapa Augmented Reality seakan merdup ya ketika saya dulu di tahun 2013 ya itu waktu S2 itu oh itu sering sekali dibicarakan bahkan saya juga karena riset saya juga tentang itu ya bahkan saya bisa membayangkan ketika apa Augmented itu hologram itu tidak hanya pakai kacamata tapi pakai apa lensa kontak sehingga ketika Anda membuka mata gitu ya setiap benda itu sudah ada keterangan yang kayak Anda apa lihat film Iron Man setiap benda sudah ini apa ini usianya berapa ini harganya berapa gitu ya seperti itu bagian kreativitas bagi ekonomi sumber apa ini ya jadi kreativitas didikte oleh kecerdasan non logis yang mampu menghasilkan inovasi karena kemampuan untuk menghubungkan antara pikiran dan objek yang bermanfaat nah ini berkaitan dengan kreativitas ya mampu untuk menghubungkan pikiran dan objek imajinasi dan objek tapi juga harus bermanfaat jadi makanya ada istilah useful and new benda itu bisa jemput kreatif kalau itu baru baru nih belum ada tapi kadang gak useless ini sangat berguna sekali apa ini ini bisa membuat orang tidak kotor ketika dia jalan di tanah oh ini kan sudah ada apa yang sudah ada sandal sandal sudah ada berarti dia tidak baru dia tidak kreatif sesuatu yang baru dan sesuatu yang harus berguna itu namanya kreativitas jadi useful itu berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan sosial sementara new terkait dengan periode sejarah dimana ia disusul irisannya itu adalah kreativitas jadi esensi kreativitas itu adalah penyatuan antara yang ada kebaruan yang telah diberikan nilai ekonomi estetika atau etika utilitas utilitas ini dalam konteks industri kreatif ya ini kita sudah bahas ya apakah chaplin kreatif apakah hitler kreatif terkait kreativitas sementara makna kreatif adalah penggunaan imajinasi atau ide orisinal untuk menciptakan suatu penemuan chaplin menemukan cara bagaimana orang tertawa hitler memulihkan cara bagaimana membuat tatanan dunia baru yang menurutnya sangat subjektif itu bisa lebih baik apanya hitler tidak kreatif kenapa karena ini ini kalau saya definisi mungkin boleh tapi kita kembali ke pertanyaan paman simon ini tindakan di etaf kreatif ketika menghasilkan sesuatu yang orisinil menarik dan memiliki nilai sosial makanya kita bersepakat bahwa hitler itu tidak kreatif karena harusnya kreatif itu memusulkan nilai akan sangat memberatkan sebagi bagi kita sebagai orang-orang kreatif semoga amin ketika kreatif dikonokasikan oh koruptor itu kreatif banget mungkin kurang tepat mungkin itu licik tapi kreatif itu harusnya memberikan satu nilai minimal selaras dengan nilai yang ada di situ jadi kunci untuk produksi kreatif itu tingkat subjektif dipengaruhi oleh pendidikan atmosfer budaya dan dimana dia berkembang kadang ada juga orang kreatif tapi lingkungannya tidak diapresiasi itu jadi dia tidak akan berkembang jadi kalau semakin bebas suatu lingkungan budaya semakin interdisipliner dan merasakan semakin besar produksi kreatif dan bakat itu ada jadi semakin diapresiasi semakin terbuka meskipun kita sepakat bahwa kreatifitas itu harus ada batas karena dinamakan kreatif justru karena ada batasan itu iya gak kita gak bisa nih loncat ke Jakarta gimana caranya kita bikin pesawat justru karena kita gak bisa itu kita bikin kita gak bisa nih telanjang di depan umum untuk mengekspresikan diri gimana caranya kita bikin baju kita bikin fashion jadi kreatifitas tidak hanya melulu anda bikin sensasional gitu ya tapi kreatifitas harus bermanfaat dan harus selaras dengan nilai kuncinya adalah inherent tidak berwujud kreatifitas itu seberdaya yang tidak terwujud seberdaya manusia makanya ketika anda sesuatu yang tidak terwujud ini diindustrialisasi anda butuh wawasan itu ya industri kreatif itu economic creativity seperti sebuah ide kreatifitas harus dilindungi seperti lemah makanya kita tahu yang namanya haki intellectual property gitu ya ini ada meskipun dalam beberapa irisan itu menjadi sangat komersil sangat kapitalis gitu ya tapi ada bagian-bagian dimana itu memang diperlukan tujuannya apa biar tidak disalahgunakan gitu ya kayak intellectual sampai ada menutupkan monopoli gitu ya tadi kapitalis sangat banget gitu ya padahal bisa jadi beberapa hal tidak seperti itu nah lelang ditutup dengan lelang itu bukti nyata bagaimana kreatifitas itu sumber daya yang langka dan karenanya sangat berharga gitu ya kemudian terakhir komparasi nih analisis pengetahuan imajinasi intuisi kreatifitas saat ini dianggap sebagai sumber daya berharga bagi perusahaan nah ini makanya nanti orang-orang kreatif di era ini itu sangat dinilai makanya ada istilah konten kreator gitu ya kreatif director gitu ya itu memang satu jabatan yang memang diperlukan jadi ekonomi kreatif ekonomi yang tidak berwujud sebetulnya coba anda-anda bikin apa anda bikin trend di tiktok gitu ya banyak followernya apa yang anda buat gitu ya itu kan intangible tidak berwujud tidak bikin apa tapi anda bikin satu gaya satu apa gitu ya dan itu memerlukan toleransi masyarakat yang berorientasi inovasi ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi konsumsi budaya tingkat tinggi dan memperhatikan masalah kualitas hidup jadi kualitas hidup baru sudah selesai dulu untuk bisa anda kreatif gitu ya tapi dalam satu hal gitu ya kreatifitas itu bisa juga dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi masalah hidup jadi ada tiga indikator untuk melilai tingkat inovasi ada elemen yang diaktifkan jadi semua dari manusia pendataan dukungan itu sudah terrealisasi ya kayak tadi di Taiwan pemerintah sudah memiliki subsidi untuk apa penunjukan seni gitu ya guna aktivitas perusahaan perusahaan-perusahaan sudah mulai investasi kolaborasi kegiatan berusahaan itu sudah sudah aksi gitu ya kemudian outputnya ya sangat kompetitif ya perekonomian jadi berkembang gitu ya orang-orang melek dengan kreatifitas seni gitu ya kalau kalau anda lihat di beberapa kota besar itu kita menemukan patung-patung yang absurd gitu ya untuk menghias taman tidak ada sudut kota yang lesu gitu ya tidak ada sudut kota yang jelek untuk dilihat semuanya indah gitu ya bahkan gang sempit pun bisa Juga sesuatu yang menarik Nah pada akhirnya Pengetahuan imajinasi dan intitusi kreatif Dianggap sebagai sumber daya berharga Bagi perusahaan Intinya itu ya Jadi kalau anda punya ide Gagasan kreatifitas Itu adalah sesuatu yang berharga Kita belajar di sini Di kelas proses kreatif kita belajar bagaimana Untuk berpikir kreatif Di kelas proses kreatif ini kita belajar bagaimana Kreatifitas itu bisa bernilai Bernilai ekonomi Dijual, terminis dan Terorganisasi Yang itu bisa memberikan dampak Minimal dampak ekonomi Maksimal adalah dampak Sosial dan lingkungan Terakhir adalah Bagaimana anda menghargai kreatifitas Ini harusnya yang kita bisa diskusikan Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala keterbatasan Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!